Pemirsa kurang dari tiga pekan jelang pilkada serentak 2015 kegagalan dua kali proses lelang menyebabkan surat suara pilkada Kabupaten Serang, Banten belum selesai dicetak. Sementara di Medan Sumatera Utara, banyak kotak suara rusak jelang pemilihan wali kota. KPU Kabupaten Serang, Banten terancam gagal menggelar pemilihan bupati pada 9 Desember mendatang. Hingga saat ini penyelenggara pilkada di Kabupaten Serang belum mencetak surat suara padahal pilkada akan digelar kurang dari tiga pekan. Dua proses lelang pencetakan surat suara gagal sehingga KPU Kabupaten Serang menunjuk satu percetakan di Jakarta mencetak sekitar 1,2 juta lembar surat suara mulai selasa besok. Targetnya surat suara selesai dicetak dan didistribusikan sesuai jadwal yakni 1 Desember 2015. Memang betul kita sudah melakukan dua kali lelang dan itu gagal lelang. Alasan pertama adalah aturan barangkali WLP Kabupaten Serang itu saya kira sangat baik barangkali. Sehingga ada beberapa perusahaan yang tidak memenuhi spesifikasi sehingga mereka gagal. Sementara itu di Medan Sumatera Utara lebih dari 2 juta surat suara pemilihan wali kota 2015 tiba di kantor KPU Kota Medan pada Senin Petang. Sejumlah kotak suara dari total 1020 yang digunakan untuk menyimpan surat suara ditemukan rusak meski segelnya masih dalam kondisi tertutup. Selanjutnya kotak suara berisi surat suara di bawah kelandasan udara Suwondo sebelum disortir dan didistribusikan ke semua kecamatan di Medan. Jumlah surat suara yang datangkan hari ini, karena surat suaranya sudah datang semua. yang disampaikan suara kita sudah datang hari ini semua, itu terdiri dari 1020 box dan di dalamnya terdapat satu box, itu surat pemut suara pelang dan ada satu box lagi yang disini 135 lembar. Jumlah surat suara pemilihan wali kota Medan 2015 adalah 2.036.135 surat suara. Jumlah ini termasuk 2.000 surat suara cadangan yang digunakan jika pemungutan suara harus diulang. Kontributor Berita 1, Serang Banten dan Medan Sumatera Utara.